Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman lirasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'ad Saudara para pemirsa yang buniman dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali dalam acara Senja di Taman Surga Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW An Abi Zarrin radiyallahu ta'ala anhu qal Qala li an-nabiyu sallallahu alhi wa sallam La tahqiranna minal ma'rufi shay'a walau antalqa akhaka biwajhin taliqin rawahu muslim Dirayatkan dari sahabat Abu Zarr beliau mengatakan telah berkata telah bersabda kepadaku Rasulullah SAW Janganlah engkau meremehkan kebaikan Dan sekecil apapun walaupun hanya senyum kepada saudaramu walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang menyenangkan Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Hadis ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita Sebuah akhlak yang mulia Yang perlu kita tampilkan Kepada saudara-saudara dan kawan-kawan kita Islam tidak hanya mengajarkan hablu minallah yang berhubungan dengan Allah Tapi juga mengajarkan hablu minannas Berhubungan bagaimana kita bermuamalah dan bermuasyarah dengan sesama manusia Hadis tadi bisa kita petik pelajaran yang pertama Kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu Karena siapa tahu bersamaan dengan kebaikan yang kita lakukan itu Bersamaan dengan ridha Allah SWT Dan itulah yang menyebabkan kita kelak masuk ke surganya Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis lain juga menyebutkan Jagalah diri kalian dari neraka Walaupun hanya dengan bersedekah dengan sebagian daripada korma Barang siapa yang tidak menemukan Maka silahkan bersedekah dengan kalimah tayyibah Ucapan-ucapan yang baik Ini menggambarkan betapa pentingnya kebaikan Sekecil apapun jangan pernah kita remehkan Karena itu jika bersamaan dengan ridha Allah yang mengantarkan kita menuju keselamatan Kemudian hikmah yang kedua dari hadis tersebut adalah Amal yang kecil bisa menjadi satu amal yang besar dengan niat yang baik Abdullah bin Mubarak mengatakan Yang diriadkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Rubba amalin saghirin tu'azimuhun niyah Warubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah Banyak diantara amal-amal yang kelihatannya secara lahiria kecil Akan tetapi dengan niat amal itu Akan tetapi dengan niat yang baik Amal itu menjadi besar Dan banyak juga Amal yang kelihatannya besar secara lahiria Akan tetapi karena tidak didasari dengan niat yang baik Amal itu bernilai pahala kecil dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Dalam beramal Sekecil apapun amal kita Perlu kita dasari niat yang tulus Ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dalam hadis tadi juga dicontohkan Walaupun hanya amal itu berupa ketika kita bertemu dengan saudara kita Dengan wajah yang ceria Dengan wajah yang tersenyum Dalam hadis lain disebutkan Senyummu dihadapan saudaramu adalah sedekah Akan tetapi sekali lagi Senyum tersebut harus tetap dalam koridor yang halal Misalnya kita tersenyum kepada sesama jenis Kepada saudara-saudara kita Sesama laki-laki Atau yang perempuan dengan sesama perempuan Atau senyum kepada mahram Yang diperbolehkan Akan tetapi Jika senyum itu kepada lawan jenis Yang bukan mahram Maka hal itu Adalah melanggar ketentuan hukum Oleh karena itu Sekali lagi Yang disebutkan Walaupun hanya berupa wajah yang ceria Walaupun hanya berupa senyum Adalah senyum yang tetap dalam koridor Yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Walaupun sekelumit Yang bisa kita simpulkan dari hadis tersebut Adalah Jangan sekali-kali kita meremehkan amal kebajikan Sekecil apapun Karena siapa tahu Adalah Menjadi pengantar Amal itu Menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq ila aqwani tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih